Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Dato Ustaz Kazim Ilyas, Buda Sarawak kenakan saya So, saya tidak faham nih pasal apa Oke, ini daripada channel Akafi Productions Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Link-nya ada di deskripsi Oke, jom kita tengok videonya Let's go Oke Jom sama-sama kami, carinya mudah Hanya klik join button Betul Terima kasih Jangan lupa join guys Cara supaya Allah turunkan keberkatan kepada kita Ialah dengan cara bersedekah, berwakaf Cuba tuan-tuan tengok orang tua-tua dulu-dulu Sedekah tak pernah henggang daripada mereka Walaupun mereka susah Tetap buat sedekah Nak datang bulan Ramadan Buat kenuri, sambut Ramadan Bila datang nak naik haji, nak naik pergi Mekah Buat kenuri Bila anak dia lulus periksa, anak dia masuk jauhi Anak dia apa benda pun Dia akan buat kenuri Betul Sampai tuan-tuan hantar makanan ke masjid Sampai hantar pisang ke masjid Orang tua-tua dulu tuan-tuan dengan sedekah Tak pernah mereka berkira Sebab mereka doa kepada Allah Supaya anak mereka jadi baik Dan akhirnya dapat anak-anak yang baik-baik macam tuan-tuan Kesan daripada mak bapak kita Tok nenek kita dulu tak pernah kedekut dengan sedekah Saya masih ingat tuan-tuan, orang tua-tua dulu dia simpan duit Dia simpan duit dalam sapu tangan Siapa tangan empat segi kotak macam kain pelekat tu Betul-betul Simpan duit tu, dia gulung-gulung-gulung Buh dalam poket Buh dalam kain pelekat Orang perempuan pula buuh ni Ni Terubung baju dalam Bila anak-anak keluar sedekah tuan-tuan Dia gumpalkan pelekat ni Dia buka Dia buka balikkan Sapu tangan tadi Masuk duit Walaupun dia susah Dia tetap bersedekah Sebab dia ada doa pada setiap sedekah diri tu Cuba tengok orang tua-tua dulu Kalau turun saja buah durian Luruh saja buah durian Dia tak jual Dia tak apa Dia hantar dulu ke masjid Dia minta orang-orang masjid makan dulu Doakan untuk dia orang Doa apa Minta anak jadi baik Orang dulu-dulu tuan-tuan Tak pernah berkira dengan sadaqah Dengan harta mereka Supaya anak jadi baik Tapi orang sekarang Subhanallah tuan-tuan Dia boleh berkira betul-betul Berapa ni ustazah Ngaji rumah ustazah ni Rupu ringgit Anak saya nak ngaji ni Empat kali sebulan Lima puluh ringgit Oi bapa Bakok kunyinya Bakok Lima puluh Tak ikhlan Untuk kelah Quran Lima puluh ringgit mahal Untuk kelah main piano Lima ratus takut Ha ha Betul Untuk masuk apa-apa anak dia Masuk kelah Quran Berapa ustaz minta Mak dua minggu ni Mak satu setengah Udah bisnes ustaz sekarang Tapi untuk benda-benda lain Dia saluk korban Tiba-tiba dia nak mengharapkan Anak dia jadi baik Macam mana tu Kita sendiri berkira dengan Allah Dan kita minta daripada Allah Anak jadi baik Tak maunya kita Kita nak supaya kita ni Anak yang jadi soleh Salah satu caranya ialah sedekah Jangan kedeku Jangan kita berkira dengan orang Jangan kita tolak Jangan kita tolak Bila orang minta sedekah pada kita Berapa banyak orang yang menolak Bila orang minta sedekah Assalamualaikum Kami kutipan derma daripada masjid Untuk pembangunan Dewan serba guna Masjid Al-Munawarah ni Seksen 27 Engkau orang inilah Engkau orang Pagi-pagi orang nak tidur Lapa hari Ahan Engkau orang minta derma Tak ada tempat lain ke Dia tutupnya pintu ke kan Itulah si baik tutup pintu Belum masuk lagi kapak Kawan saya pernah kerja dengan kapak Kita kena kejar Assalamualaikum pak Dah, dah, dah Kapak dia kerja tuan tuan Marah orang kutip derma Tiba-tiba dia minta Anak dia jadi sihat Anak dia jadi waras Anak dia jadi baik Tak mahu tuan tuan Kenapa ada kaitan sedekah dengan anak Doa Betul Doa Yang kita nak sangat doa Bila datang orang berdoa Di rumah kita Ya Allah Berkatilah isi rumah ini Ya Allah Berkatilah keluarga ini Ya Allah Yang ni yang kita nak Bila kita Bagi orang makan Dia doa Ya Allah Berkatilah orang yang sedekah ini Ya Allah Pada keluarganya Ya Allah Takkan dalam ribu-ribu orang Yang ambil sedekah kita Yang rasa nikmat daripada Wakaf kita Doanya Allah Ta'ala tolak Takkan semua ditolak Mesti ada yang diterima Yang inilah yang kita harapkan tuan-tuan Doa daripada orang Mudah-mudahan Doa ni sampai kepada Allah Allah mustajabkan Dapat kita anak yang soleh Bila dia doa pula kepada kita Bila dia pula ibadat kita Pahalanya berpanjangan Sampai kepada kita Itulah dia tuan-tuan Kaitan di antara Harta dan anak Tuan-tuan yang dirahmati Allah Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahfi Allah sebut berkali-kali Ahsan Ahsan Ahsanu amalah Ahsanu amalah Yang paling baik amalan Yang paling baik amalan Allah Ta'ala ni Dia suka kepada kita Cari pahala Cari amalan Yang paling baik sekali Jadi tuan-tuan Jom tuan-tuan Kita nak cari Nak buat amalan Yang paling baik Saya semalam di Hulu Langan Pagi tadi Saya patah balik ke Ipoh Habis program di Ipoh Jam 12 tengah hari Pukul 3 setengah Saya datang balik Ke seksian 27 ni Balik pula nanti Tuan-tuan malam ni Besok ada sekolah Ada sekolah saya Malam besok Saya di Singa Sipuk Di Singa Sipuk Malam besok Saya buat program Mualidur Rasul Anjur orangnya Bukan orang Islam Ustaz Orang bukan Islam Orang Cina Orang India Orang Sing Bergabung Nak buat ceramak Sempena Mualidur Rasul Jadi tuan-tuan boleh tengok Nanti dalam suat khabar Orang bukan Islam pula Yang anjurkan Mualidur Rasul Buat di masjid Pelik Wal ajaib Tapi saya tahu pun nak pelik Sebab dah biasa sangat Orang bukan Islam Menganjurkan Yang peliknya Kalau orang Islam Sekat Mualidur Rasul Oh iya betul Dia pernah faham-faham Tak faham Sudah Orang bukan Islam Menganjurkan Tuan-tuan Tadi Anak saya balik outing Anak saya sekolah di Tapah Dua orang sekolah di Tapah Balik outing Mak dia ambil Habis program Anak saya tengok saya Jarang jumpa Dua-dua perempuan Nak periksa HPM Dengan PT3 Ayah Bila lagi nak jumpa ayah InsyaAllah Kalau ayah Kalau ayah Betanglah melawat kami di sekolah InsyaAllah Minta ajar tengok Dia sedih tu Tuan Jarang jumpa dengan Eh dengan mak pun jarang jumpa Mak tu lah jumpa Nampak dah Berisi dah sekarang Mak Jarang jumpa tu tu Mak dia tanya kepada saya Baju dah bawa abang Dah Dua-dua light Slide Tergantung dalam kereta Dah ada slide dua light Tak buat lebih Sekejap je Malam ni balik InsyaAllah Saya tak bawa satu almari pun Sebab Ini bukan kampung saya Kampung saya di Ipoh Buat aku nak bawa banyak-banyak Ustaz tak buat peti ais Kau nak simpan aiskrim Tak bayar Tuan-tuan Kampung kita Akhirat Bukan dunia Dunia ni tempat sementara Yang target kita betul-betul Ialah akhirat Itulah kampung kita Soalan saya Kalau kita pergi sekolah Kalau kita pergi sekolah Waktu yang paling seronok Pergi sekolah Ialah balik sekolah Balik sekolah tu lah Paling seronok bagi budak sekolah Betul-betul Jarang budak tak nak balik Ke sekolah Melainkan budak baru ni Jarang tuan-tuan Bunyi loceng je Masjid dia bangun Yeeeh Balik Bukan kata budak seronok Cikgu pun seronok Kadang-kadang cikgu keluar awal Pada budak Keteng-teng-teng Yeeeh seronok Sebab Balik sekolah Ni Sekarang dah sembilan sepuluh Saat apa yang paling seronok sekarang Di masjid Betul seronok Tapi balik ke rumah Lagi seronok Semua paket balik tuan-tuan Tak ada siapa yang tinggal sini Tok Siak pun balik tuan-tuan Sebab balik rumah Yang ketiga Apa yang paling seronok Balik kampung Tuan-tuan duduk di sini Dah sepuluh tahun Tapi tiap-tiap hari raya Balik kampung di Kuala Kangsa Balik kampung Sepanjang jalan tu Walaupun jam Oh seronok Balik kampung Tuan-tuan Kampung kita akhirat Tuan-tuan seronok dah balik akhirat Allah Seronok Ni lah Seronok Balik ke akhirat tu Nama dia mati Seronok ke tidak Dia Aku pun nak jawab ni Saya pergi ceramah di Sarawak Habis ceramah Dia orang minta Saya minta makan Benda yang paling saya jarang buat Ialah makan Selepas ceramah Saya takkan buat Dah lebih 15 tahun Saya tak makan Selepas ceramah Tapi hari tu Saya minta makan Sebab lapar Daripada kek lai Sampai kek kucing Dah pukul 5.30 Dah dekat nak maghrib Saya belum makan Dari tengah hari Saya kata kalau belum makan Menggigil saya Habis ceramah pergi makan Nasi Apa nama Ayam penyek Tepi sungai Datang satu anak muda Ustaz Kalim Oh selalu tengok Dalam TV Hari ni betul Serupu dalam TV Takkan tak serupu kot Boleh Biar kampung Ustaz Boleh Selfie Ustaz Ustaz asal dari mana Saya Ustaz dari Batu Kurau Taiping Perak Oh dari Batu Kurau Saya dari syurga Ustaz Astagfirullahalazim Datuk saya Nabi Adam Daripada syurga Terkena aku Apa aku nak kilas balik budak ni Saya cakap Iblis pun asal dari syurga juga Saya tinggal Allahu akbar Tuan-tuan Dia perkena saya Tuan-tuan Asal kita ialah syurga Tuan-tuan Takkan tak nak balik ke syurga Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah Di kata-kata terakhir Asal kita Daripada syurga Takkanlah kita Tak nak balik ke syurga Ya kan Pasti semua Naklah balik ke syurga Persiapan kita Sebelum kita mati Sebelum kita Meninggalkan dunia ini Apa Apakah sudah banyak Amal kebaikan kita Apakah sudah siap kita Ketika Allah jemput kita Ketika malaikat cabutnya kita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW Allahumma akhtim lana bi khusnil khatimah Wala takhtim lana bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhiru kalamina bi kawli La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah kami mohon kepadamu Ya Allah Agar kami meninggal dalam keadaan khusnil khatimah Dan jauhkanlah kami meninggal daripada su'il khatimah Ya Allah kami mohon jadikanlah Ya Allah Akhir perkataan kami sebelum kami meninggal dunia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Ustaz Kazim Ilyas yang senantiasa memberikan ceramah yang Masya Allah mudah difahami Dan kita pun mudah juga istilahnya mengamalkan Apa yang disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas Dan ya kritik dan sarannya Ataupun bisa dikatakan nasihat daripada Ustaz Kazim Ilyas ini sangat-sangat bagus sekali Sangat ringan tapi kena kepada kita Terima kasih udah tengok video ini guys Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Terus sebarkan kebaikan Share video ini kepada sosial media teman-teman sekalian Agar semakin banyak orang yang senantiasa mendengarkan nasihat Ketika mendengarkan nasihat dengan banyak dan mengamalkannya Maka kita juga mendapatkan pahala Karena kita menyebarkan kebaikan Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Alkafi Production Linknya ada di deskripsi Dan juga Cak Mujib TV ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!